Halo guys, balik lagi sama gue di Manos Motovlog, hari ini gue lagi riding ber-12, ada bro gue RG700, Jody, Harald, Lucky Orca, ada temen-temen gue disana, gue Stefano, sekarang gue pake ini ini kita habis ketemuan, tadi ada nungguin beberapa orang, udah pada mau jalan, kita jalan dulu, oke, sekarang kita jalan ada yang pake Triumph, ada yang pake Vespa, ada yang pake Harley, ada yang kita jalan pake R6, Jody juga, Harald pake MT ini oh iya, Lucky Orca juga pake fotokusi udah ga ga juga ya, ada R6, Udah lama banget gue riding barang-barang kayak gini, sama temen-temen gue ini terakhir, sekitar 2 tahun lalu, lebih dari 10 orang kayak gini padahal pake motorsport semua, ngeri gua, apa, partinya gue cuma pake motor touring, haha gua tidak berminat untuk ganti motorsport sepertinya sekarang kita lagi di Bintaro, kali ini mau nyari sarapan dulu ini ada Lucky Orca ini pada belum tau sebenernya mau kemana kayaknya mau munter balik dari depan banyak ronggungan juga tuh, ronggungan motor 4K wah rame banget selamat menikmati kita terima kasih terima kasih Kayaknya kita mau nyari sarapan di lot 9 Udah cukup rame jalanannya sekarang udah jam 9 Paling nanti habis makan terus kita mau bawa kemau Jadi ya melewati dua provisi, provisi Bantan dan TG Jakarta Mungkin sekarang, ya itu dia provisional Paling sarap Ini kita mau makan dulu di lot 9, sekarang udah regroup lagi Kita juga naik jembatan Kita belok kanan disini Nanti gue sambung kalo udah nyampe aja ya Ternyata gue kelewatan Jadi mesti puter balik lagi Aduh, gak tau, gak tau Jadi pada mau ke lot 9, tapi gue ingetnya Mau ke ini, bisa mergantung gue Ternyata gue kelewatan Ya, gak belum lah Dua pikun Kita puter balik lagi disini Kita puter balik lagi disini Jalan nya sedikit ramai Ternyata gue 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 Oke Sampai Nanti lagi Video yang dilanjutin ya Oke Sekarang kita mau jalan lagi Masih bersama dengan Luki Orca RG 700 Jody Motovlog HD Terus Ada Bro Reski Ada Bro Riza Di depan ada Bro Mika yang ganti motor Ada DS Pupo Gua di belakang Sama Bro Niroan Eh Bro Niroan udah di depan ya Eh udah di depan dia Tadi ada satu lagi namanya Devan Cuman dia cabut duluan Sekarang udah jam 12 kurang 10 Udah cukup siang sih Sekarang kita mau langsung ke Kemang Udah Kayak ada yang kurang ya Mana si Jody sama Anu Oh di belakang Tinggalan dia Lagi setting-setting kamera Yang lainnya pada pakai Sena Bang Luki RG 700 Terus Stefano sama Jody pada pakai Sena semua Gue kagak Karena gue belum punya Jadi kagak Jadi kagak bisa ngobrol-ngobrol Ini akan menjadi perjalanan yang panjang Sini kayaknya In custard Tadi Ta looking la Tadi I I selamat menikmati sekarang kita lampu merah lagi ini rencana emang lewat Trogong jadi nanti Trogong terus kan Fatmawati tuh Fatmawati antas hari kemang ini mau ke rumah bro gue mau ke rumahnya bro Nirwan kita mau main-main lah itu loh Ki Orca udah di belakang RG700 juga siap ini nyala tadi enggak tadi baterainya belum diganti tadi sempet dari yang pas makan kan ke rumah temen gue dulu eh baterainya habis untung gue bawa baterai tadi kan gue bawa baterai 5 padahal tiap minggu yang dipakai paling baik cuma 2 temen yaudah lah ya bawa 5 aja ini kita jalan lagi kita mau lewat Trogong kalau lu udah bawa seirama gitu tuh enak mau lu jalan dalam kota apa namanya terus touring jadi kalian udah tau kalau misalkan oh ini kesempatannya segini ntar dia bakalan bermanoever seperti apa jadi udah bisa ngimbangin enak banget sih kalau kayak gitu ini gue riding sekarang ada yang pake R6 ada yang pake Vespa yang pake Triumph ada yang Moto Guzzi ada yang Harley banyak sih campur-campur semua kalau kata orang bijak it's not about the brand it's about the person who rides the brand mantap ini mau apapun brandnya mau berapapun DC-nya mau diokan naik motor naik mobil kek yang penting tuh orangnya karena orangnya yang asik bukan motornya motornya gak bisa dijak ngobrol orangnya bisa udah lama banget pun ngelewatin ini Jakarta International School kalau gak salah yang gede banget sekolahnya itu kaki gue panas ini kalau nanti udah berhenti terus gue bulung celana gue gue liat pasti merah-merah ini kaki udah ini udah mulai rasa perih-perih gitu temen ya mau gimana lagi nikmatin aja lah parah-parah macet banget itu di belakang dia di belakang jadi udah teriak-teriak ah panas udah teriak-teriak begitu dia kita sekarang mau belok kanan udah dipatmauati lewat simeternya penyakitnya kalau riding begini nih udah panas ya kan keringetan badan jadi bau wah udah fix parah panas banget saking panasnya gue harus buka kaca helm karena muka sudah bercucuran air seringat tau jangan air mata aja kalau lagi riding kayak gini nih panas wah minum enak banget nih langsung minum air dingin gitu kan wah parah seger banget sih pasti